Maha Sisuasi Muka Ketawa Jilid III Njiye Kiam telah dapat menetapkan semangatnya Ketika ia dececer terus oleh si Nona, ia gugup dan gusar Gugup karena tidak bisa membalas dan gusar karena malu kalah oleh seorang perempuan Kini timbul sifat liarnya sebagai penjahat Melihat Kun Leng sudah maju lagi menghantam kalang kabut dengan sepasang rantai kepada si Nona Tanpa malu ia menubruk turut menyerang secara curang Sudah mengeroyok seorang Nona, ia masih licik tidak terang menyerang berhadapan Jie Kiam selain menusuk dari belakang, sepasang pedangnya menikam ke pinggang li Seng kiri kanan Dengan baik Nona Oaye dapat mengegos Karena hatinya besar bisa mendesak lawan tadi, dia mantap melayani rantai si orang Sityo Berkelit tubuhnya yang enteng lisong dapat melayani baik kedua musuhnya Tubuhnya lincah meloncat di antara samberan rantai, di samping itu dia dapat membalas Membabat atau membacok ke lengan inti Jie Kiam yang menyekal pedang Li Song bersenjata tunggal, sedang Jie Kiam memakai sepasang pedang Ia selalu dapat menangkis menghindari serangan Li Song Nona Oaye kalah pengaruh, apalagi rantai si orang Sityo selalu menyambar DGN tipu berbahaya pada dua jurusan Kun Leng menyerang sepenuh hati, memang tenaganya besar dan disertai kepandayan yang dipahaminya puluhan tahun Tidak heran serangannya hebat, ia dapat menyerang dari dua arah yang berlawanan sekaligus Sayang golok Li Song cuma satu, coba dulu dia tidak kehilangan golok satu lagi dalam pertemparan pertama Si Nona akan dapat melayani terlebih gagah Malah mungkin dia dapat balas menyerang si orang Sityo yang bersenjata rantai Sekarang dia banyak mengandalkan kesebutan badannya dan Nona Oaye dapat melayani puluhan jurus Kun Leng masih terikat melayani si orang tua bersenjata poan keampit Kadang si Hwesio datang membantu mengempelang dari samping Pemuda ini dapat menghindari terus, perlawanannya terhadap orang Silyara tidak berkurang Poan keampit lawan menyambar jalan darah di sekujur badan Kun Leng Selalu si pemuda dapat mengelakar dengan tepat, pada saat lain dapat menyerang orang tua Silim dengan tikaman Satu kali pedang Kun mencoba menyempok poan kampit yang menjurus ke mukanya Serangan ini menyebabkan terbuka di bagian kiri Tangan kanan orang tua Silim bekerja menotok ke arah Tiong Hiat Jalan darah ini adalah alat kematian di tubuh manusia Kun Leng menarik pedangnya yang masih di tengah udara dan menyabet langsung Karena cepatnya hampir pedang ini membabat senjata lawan Si orang tua sudah banyak pengalaman, sambil menarik senjata di kanan tangan kirinya, menyambar lagi ke jalan darah Sekarang yang diarah John Mahiat di bawah ketiat Kun Leng tak sempat menarik pedang untuk menangkis, ia menggeser kedudukan ke samping kiri Bersamaan itu tungket Tiat Gong menyambar memapaki Kedudukan Kun Leng dalam keadaan serba salah Pedang yang dipakai menangkis tadi masih berada di bawah Buat digunakan membacok tungket si Hwesio tidak mungkin Untuk memukar kuda atau menjejakan kaki menyingkir sudah tidak keburu Jika dibiarkan tungket ini akan menghajar pinggangnya Akibat perkenalan dengan senjata Seng lawan Bila tidak remuk tulangnya sedikitnya ia terluka parah bagian dalam Maka untung Kun Leng menyabetkan badan pedang Mementur senjata Tiat Gou Hosh yang kreng Suara dasyat terdengar dan senjata Kun Leng menerbitkan suara mengaum yang berkumandang Sampai jauh Tangan Tiat Gou tergetar serasa lemas Hampir senjatanya jatuh terlepas Ia jadi terkejut, sekarang tidak sangsi lagi pada senjata lawan yang sangat dikenal itu Kun Leng tak kurang terkejutnya Ia heran senjata itu bisa mendatangkan hasil yang bagus Merasa tidak menggunakan tenaga sepenuhnya Di luar dugaan pedangnya dapat mementalkan senjata musuh yang berat Si pemuda tidak insaf tenaga terbalik itu disebabkan tenaga sabetan Tiat Gou Hosh yang yang besar pula Hanya pemuda ini kini sadar pokiam mustikanya mempunyai dua kestimewaan Membacok bisa memapas segala macam logam Bila disabetkan miring dengan badan pedang yang tidak tajam bisa menimbulkan tenaga sendalan yang hebat kepada senjata lawan Apabila disertai kerahan tenaga dalam yang besar kemungkinan tenaga pedang mempunyai kelihayan luar biasa Kun Leng jirang, tidak memikir lama ia terus menikam Tiat Gou yang masih tercengang Si Hwes Hio mundur, Kun Leng menyusuli tikaman pula Tidak ada jalan lain Tiat Gou mengangkat senjata menyambut Ia kira Kun Leng akan memapas Tetapi salah sangkaan, si pemuda miringkan pedang dengan badannya kembali membentur senjata lawan sambil mengerahkan tenaga dalam Suara nyaring terdengar lagi bergema sampai menembusi bukit Sebenarnya suara ini juga yang turut mempengaruhi perhatian lawan tenaga dalam mereka seperti ikut tertariksi oleh suara Kun Leng bertambah girang mendapat kenyataan seperti yang diduga untuk membuktikan tadi ia mencoba Tiat Gou tergetar, tuhuhnya sempoyongan Si pemuda menikam Tiat Gou mengegos Tapi ia kalah sebat ujung pedang telah menusuk ke pundak Untung ia dapat berkelit Meskipun lukanya tak parah, luka ini mengucurkan darah Tak setetes darah pun melekat di ujung pedang yang dipakai Kun Leng Itulah kehebatan Ceng Leng Kiam yang tak ada keduanya di dunia Hei, kau mempergunakan Ceng Leng Kiam Dari mana kau dapat senjata itu? Mana Lehye? Lekas bilang, ia membentak meruntun Hatinya kegusaran meluap Kun Leng heran lawan bisa mengetahui nama pedangnya Ia merasa aneh pula atas ucapan si Hwes Hieu Ia tidak kenal Lehye dan apa hubungan dengan pedang itu Pemuda si Han ini masih asing dalam rimba persilatan Maka ia tidak mengetahui riwajat pedangnya Ia hanya mengetahui pedang ini diberikan padanya oleh seorang lihav Kalangan Kang Ngong telah umum mengetahui bahwa Ceng Leng Kiam adalah milik seorang paderi bergelar Lehye Ho Siang Sesuai dengan namanya ia dapat bergerak gesit laksana seekor ikan Terlebih ketika memergunakan pedang tersebut Lehye asalnya adalah murid seorang lihai di sebuah gunung di utara Sejak kecil dipelihara orang lihai itu di atas gunung dan dididik silat Tak heran ia memiliki kepandaian tinggi karena memang ia juga memiliki bakat yang cerdas Orang tua lihai ini girang melihat bakat Lehye Menurunkan segenap kepandayanya pada Ceng Murid Kemudian ia mengangkat Lehye sebagai tetua di gunung tersebut Untuk memimpin segenap keperluan bagi saudara seperguruan dan sekalian penghuninya Dalam gunung itu sudah terdapat sampai murid tingkatan ketiga Karena di samping murid ini belajar pada orang lihai mereka ada yang telah menerima murid pula Semuanya berjumlah 96 jiwa di atas gunung Mereka tidak ada yang membantah pengangkatan Lehye sebagai tetua dari kaum mereka karena lihai ilmu silatnya Apalagi yang mengangkat guru mereka sendiri dan Lehye adalah murid kesayangan si orang lihai Sayang iman Lehye kurang teguh Meskipun rambutnya telah dicukur gundul sebagai seorang beribadat Ia masih kemaru akan kemewahan hidup di dunia Lehye gemar pelesiran dan mabukan minum arak Pada suatu hari ketika di bilangan selatan muncul seorang penjahat istimewa Si orang tua mengutus Lehye dengan membekal Ceng Leong kiam pedang pusaka gunungnya Ia dititahkan menyelesaikan tugas penting membasmi kejahatan sampai akarnya Lehye berangkat dengan hati besar karena telah mendapatkan pusaka yang lama diidamkannya Di tengah jalan ia kesomplok dengan kawanan orang jahat Ia dapat dipincuk Mereka hingga berbalik pikir Mulai saat itu Lehye meninggalkan perguruanannya dan memutuskan hubungan guru murid dengan si orang tua lihai Lebih karena ia takut perbuatan busuknya ketawan dan ia dihukum oleh sang guru Di atas gunung ia telah mengadakan perhubungan rahasia dengan salah seorang saudara seperguruannya perempuan dan menodai keponakan muridnya sendiri Dibombong oleh kawanan bangsa Tia jadi dapat hati Kemudian ia banyak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaumnya Kegemaran main perempuannya diumbar Ketika mengetahui Lehye tidak kembali lagi serta melalaikan tugasnya Si orang lihai menyuruh bekerapa saudara seperguruannya menyusul buat membekuk Lehye Guna dihadapkan gurunya mendapat hukuman Tetapi Lehye adalah seorang sombong Merasa ia telah mewariskan seluruh kepandaian si orang lihai ditambah mempunyai pedang mustika Ia tak akan dapat dikalahkan oleh siapapun Ia juga mengetahui sang guru tidak mungkin turun gunung mencarinya Andaipun orang lihai ini turun tangan ia dapat melawannya Jika tidak bisa mengalahkan, ia bisa kabur Dengan kepandainya sekarang ia tak mungkin kena dicekuk si orang tua Demikian jalan pikirannya yang telah sesat Maka, ketika saudara seperguruannya datang mencari ia jadi gusar Lehye merasa mereka hanya akan menghalangi dirinya saja dalam mencari kesenangan Ia menyambut mereka dengan kemarahan besar Sama seperguruan ini segera saling geberat Karena kepandainya mencapai tingkat tinggi, Lehye dapat membuat saudara seperguruannya kocar kacir Mereka cepat kembali ke gunung melapor Si orang lihai menerima laporan jadi kaget dan gusar hingga kelengar Tetapi ia tidak bisa berbuat apa Benar seperti apa yang diduga Leho siang, si guru tidak turun gunung Mencarinya Ia dibiarkan berbuat sesukanya Hanya si orang lihai melatih keras muridnya lain untuk kelak membunuh murid murtad ini Belakangan Lehye mendengar si orang menutup metu karena mereras mengerang peristiwa sedih di atas Sesudah si orang lihai mati keadaan gunung jadi katiaw balau Perguruan itu kemudian bubar Selain karena sebab dari dalam yaitu perebutan kekuasaan di atas gunung di antara Sesama murid, ditambah serbuan dari luar Menggunakan kesempatan Lehye datang bersama orang jahat menyatroni gurung itu Ia melepas api hingga memusnahkan semua bangunan di mana Ia pernah diajar silat dahulu Murid di situ kemudian berpencaran gunung Beberapa saudara seperguruan yang masih setia dan mengingat budi gurunya pernah mencari Lehye untuk menempur Tetapi semua dapat dikalahkan oleh Lehye yang kepandalannya jauh lebih tinggi dan makin maju Bahkan Lehye mendatangi untuk membunuhi saudara seperguruannya yang dipandang merupakan duri di matanya atau akan membahayakan dirinya di kemudian hari Akibat keganasannya entah berapa puluh jiwa orang sekaumnya menjadi korban kekejian tangan Hoshio berdosa ini Di antara, sekalian saudara seperguruan Lehye ada seorang yang telah sejajar kepandayanya Orang itu bisa menyamai kepandayan Lehye Kalau bertempur mungkin mereka akan berimbang Tetapi saudara seperguruan ini tidak pernah mencari Lehye buat mengadakan perhitungan Melihat saudara seperguruannya lain tidak bisa diajak bersatu untuk mencari Lehye Malah mereka mengutamakan kepentingan pribadinya memperebutkan kekuasaan pemimpin ia jadi gusar Diam orang ini meninggalkan utara menuju ke barat Kemudian ia menetap di pegunungan Kunlun dan mendirikan cabang persilatan baru dengan peraturan yang bengis Orang inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan Kunlun Kui Yehiap Lehye dapat berbuat kejahatan dengan aman, ibarat kuda ia lepas kendalinya Kemudian ia berkenalan dengan Tiat Gou Hoshiang, seorang sesat dari perguruannya pula Mereka sepaham, sama mempunyai selera busuk Orang yang rendah martabatnya serta tidak mempunyai moral Akhirnya mereka berdua setuju mengangkat saudara Tiat Gou banyak menerima kebaikan dari Lehye Tak sedikit saudara baru ini memberi pelajaran padanya Maka Tiat Gou mengenal baik Ceng Leong kiam kepunyaan Lehye Ketika pertama digunakan Kun Leong, di bawah sinar bulan pedang itu kelihatan hitam ia jadi ragu Kini setelah menempurnya ia tidak syak lagi Itu pasti Ceng Leong milik Lehye Hoshiang Hanya seperti Kun Leong juga ia tidak tahu bagaimana pedang itu bisa berada di tangan si pemuda Mengimpi saja tidak kalau Lehye telah terbinasa ketika dicegat seorang lihai Mereka berpisah dua tahun lalu Lehye mengasingkan diri dengan alasan akan meyakinkan ilmu pedang yang tengah diciptakan Ketika terbit bentrokan antara kaum Mope dengan golongan putih Ia mengundang saudaranya Lehye Tetapi sebelum kepandayan yang diciptakan Lehye muncul ke dunia Jiwa orang itu telah melayang ke akhirat Tiat Gou Hoshiana adalah benci pada orang gagah yang membela keadilan Ia beranggapan mereka hanya merintangi usahanya Ia berpendapat tiap orang merdeka untuk berusaha guna hidupnya dan mencari kesenangan meskipun dengan merugikan orang lain Bekas bacokan di pipinya adalah tanda metode dari golok salah seorang saudara seperguruan Lehye yang dermawan Maka ia sakit hati terhadap setiap orang berbudi Waktu mengetahui Kun Liong gagah serta memakai pedang Lehye Ia meluap darahnya Secara kalap ia maju lagi menyerang Kun Liong kalang kabut Kun Liong dapat menghindarinya terus Kini ia dikeroyok orang dua terangan Si orang tua silim sebetulnya kurang senang Tiat Gou ikut membantu karena ternyata hanya menghambat gerakannya yang kesit Ia selalu terhalang oleh tubuh Tiat Gou untuk turun tangan sebat mengirimkan totokan Orang lim ini tidak pernah berpikir apa yang ada dalam hati Tiat Gou Cuma ia mengetahui meskipun kepandayan Tiat Gou tidak tinggi ia menyerang nekat dan hebat Seolah matian untuk mengadu jiwa Buat sementara orang tua lim ini harus tahan sabar dan membiarkan saja Tiat Gou kalap seperti kerbau gila Beberapa puluh jurus lalu Kun Liong tetap unggul Tusukan poan keampit si orang tua silim tidak bisa merubuhkannya Sambaran tungket Tiat Gou pun selalu luput ke samping tubuh Malah Cheng Liong kiamnya dapat memapas tungkat itu sedikit demi sedikit Tiat Gou seperti tidak menghirau Ia tetap menyerang kalap Melihat ini si orang tua silim jadi gusar Ia membentak maju menghadang di muka Tiat Gou Menyusul tusukan poan keampit beruntun Menusuk pemuda si Hon Kun Liong menangkis tak kalah hebat Ia balas menyerang Cepat beberapa jurus Lewat Mereka seru saling serang Tiap kali si orang tua menikam ia barengi membentak Itulah tipu untuk mempengaruhi lawan yang disebut bentakan geledek Si pemuda tak mau kalah hawa Tiap tikaman ia serta miringkan pedang membentur senjata lawan supaya menerbitkan suara Jika tidak kena ketika ujung senjata balik ia menyentil ujung pedang hingga mengaun Suara ini mengimbangi bahkan kadang melebih suara bentakan si orang tua Bila musuh terpengaruh Kun Liong mengirimkan tikaman yang membinasakan Mengandalkan kehebatan pedangnya ia tidak bisa didesak Orang tua silim malu sekian lama tidak bisa merubuhkan seorang bocah Ia ganti merubah tipu silatnya lagi Kini tikamannya gencar mengarah ke 72 jalan darah di tubuh si pemuda Poan keampitnya mi nyambar Tak kurang gesit Kun Liong memutarkan pedangnya membuat garis pembelaan rapat Pedangnya selalu mencoba membentur senjata lawan yang datang saling menyusul Orang tua silim ini salah taksir Ia mengira Kun Liong hanya mengandalkan pada kelihayan pedangnya Sedang kepandaian silatnya tidak begitu tinggi Ia merangsek sengit secara gencar mengirimkan jurus tipu berbahaya Sebelum sampai ia telah tarik kembali diganti tipu lain menyusul perubahan serangan selajutnya Ia bermaksud membuat Kun Liong bingung dan matanya berkunang Tetapi si pemuda ternyata bukan orang lemah Satu kali karena kurang hati dan terlalu pandangan teng ujung poan Dan keampit si orang tua dapat dipapas kutung pedang Kun Liong Kaget sekali ia tarik senjatanya Si pemuda membarengi tiga tikaman ke arah tenggorokan Perut dan bagian anggau terahasia Gerakan terakhir lemah seperti menyontek Tetapi jika kena akibatnya dapat diterka Ia akan menghadap Giam Kun, malaikat penjaga pintu akhirat Tak sempat memperhatikan ia melompat ke belakang Di saat itu Tiat Goh menjejakan kaki maju untuk membantu Hampir tubuhnya terlanggar tubuh CHWSU Orang tua silim miring sedikit Kakinya menjejak tubuh Tiat Goh hos yang perlahan Ia selamat dapat hinggap di tanah Dorongannya perlahan membawa tenaga yang tepat Tiat Goh terdorong ke samping Waktu kakinya menjejak tanah kuda Tiat Goh hos yang gempur tidak dapat dipertahankan Ia agak terhuyung Si Hwesio heran atas sikap temannya itu Tetapi ia tak sempat memikir ketika melihat musuh maju tungketnya menghantam Kun Leong menyambut dengan badan pedang Suara nyaring terdengar Ia angkat kaki menendang Perut Tiat Goh telah kena tendangan Hwesio ini menjerit kesakitan Waktu hendak menyusuli membacok Orang tua di samping datang menusuk Tianteng Hiat di tengkuk dan Ceng Ciok Hiat di pinggang Terpaksa Kun Leong mencelat menangkis Mereka bertempur lagi Di sini sekarang si orang tua menunjukkan kelihayannya Tubuhnya bergerak sebat ke sana Kemari seraya mengirimkan Totokan ke jalan darah berbahaya Untuk dapat bertahan Kun Leong meniru Meloncat ke sana ke sini Menghindari Totokan Suatu tempo ia harus berbalik atau berputar Menghadapi jago tua ini Pedang Ceng Leong kiam diputar Kencang melindungi sekujur badan Jika ada lowongan si pemuda menikam Tetapi ia kalah latihan dan pengalaman Segera pemuda ini repot mengikuti gerakan lawan Ia jadi kewalahan harus mengikuti loncat ke sana Kemari tenaga latihannya kurang Inilah sebabnya orang tua silim itu dijuluki Kim Poan Keampit yang berarti sipit emas Bukan karena senjatanya terbuat dari emas Melainkan permainan Poan Keampitnya Bagus dilihat hingga seperti emas Karena kepandainya yang berharga laksana emas Orang menyebut ia Kim Poan Keampit Jago ini berasal dari barat laut Karena pandai dan licin Tio Kun Leng Berhasil memujuk orang tua ini membantu di pihaknya Pada hakikatnya ia tidak termasuk orang jahat atau sesat Karena orang tua ini kurang pikir ia mudah diobor dan diadu dombakan Kun Leng mengatakan beberapa orang dari golongan putih Seperti Tuyahun Kiam pernah sesumbar menantangnya Orang tua panasan beradat Kuk Wai ini pendek akalnya Ia segera saja percaya Maka ia terus ikut Tio Kun Leng melakukan pencegatan pada Kun Leng berdua Pengadangan ini dibagi dua bagian Rombongan pertama dipimpin oleh si orang Shiloh yang bersenjata semacam Long Zipang Kim Poan Keampit Kepandayan orang ini sebagai anak murid Kun Leng tidak tercela Baik kepandayan maupun kelakuannya Ia membantu pihak Hek Mo Pei karena orang tua ini mengira omongan Kun Leng Benar ada beberapa orang dari golongan putih yang seolah ingin jadi jagoan dengan tidak memandang orang lain Ia penasaran dan mau membuktikan Ketika Kun Leng beserta sucianya dapat lolos dari pengadangan orang Shiloh Ia yakin anak muda ini adalah bangsa besar kepala yang tidak menghormati orang lebih tua Ia tidak tahu yang beralah adalah pihak orang Hek Mo Pei yang mengadang dan si orang Shiloh membantu mereka karena menggenggam suatu rahasia Han Kun Leng terpaksa terus melayani orang tua Shilim tersebut Sekarang karena kalah gesit jangankan menyentuh ujung baju si orang tua Untuk menyampok senjatanya yang selalu mengancam saja luar biasa sukarnya Untung orang Shilim ini tidak bertekad mengambil jiwa Kun Leng Ia hanya ingin menghajar kesombongan si anak muda serta merampas seng pedang Melihat senjata itu luar hingga Tiat Go bersedia, mengorbankan jiwa merebut senjata mustika ini, timbulah pikiran tamak dalam dirinya Berkali coba menyontek senjata Kun Leng supaya terpental Si pemuda bukan tak tahu maksud orang tua ini, malahan ia semakin neret memegangi pedangnya dan memutar kencang Buat sesaat ia masih dikurung senjata lawan Shilim Meskipun terkurung, pertahanan Kun Leng kuat tidak jadi bingung hingga tidak gampang dipecundangi Enam bagian kepandayan Tuyahun Kiam ia telah warisi Orang tua Shilim hanya tinggal menantisi pemuda kehabisan tenaga dan perlawanannya Rancula mendesak terus mengandalkan kepesatan tubuhnya Perlahan Kun Leng terdesak, tenaga perlawanannya berkurang Satu saat si orang tua menggunakan tipu Lenho Hiachiu, bunga anggrek menotok jalan darah, mengurung seluruh bebokong Kun Leng Si pemuda tidak mempunyai kesempatan membalik tubuh menangkis Ia menjejakan tubuh menukar kedudukan dengan tipu Ieheng Hoan Wie atau memindah diri menukar kedudukan Baru tubuhnya berbalik menghadap ke arah lawan si orang tua telah mencelat ke belakang mengancam punggung di jalan darah Penghang Hiat dan Ciang Hiat Kun Leng maju dua tindak sambil memutar tubuh, pedangnya dilintangkan ikut berputar Gerakan ini meluputkan dari kedua totokan Tiat Go Ho Siang yang dari tadi tinggal diam hilang sabar, lama juga peluk muka si anak muda sekuat tenaga Kun Leng pun tak kurang gusarnya diganggu terus oleh si Hwesiyo, kali dihajar Tiat Go Lelum kapok Mendapat kesempatan mengelak dari si orang tua ia menyambut pula dengan sabetan dasyat Tung Tet Go terpental, tangannya bergetar dan kulitnya pecah berdarah Menyusul itu Kun Leng menendang dengan gerakan Kim Ki Tulip, ayam mas berdiri sebelah kaki, tubuh si Hwesiyo terjengkang Baru bangkit pedang Kun Leng sudah memburu menyambar dengan sinu andalannya Tu Ye Hun To At Beng Mengejar nyawa merampas jiwa Dalam kebingungan Tiat Go angkat tangan kanan menyampok Sungguh hebat Cheng Leng kiam ketika pedang terangkat sampokan tangan, ujungnya bergetar menusuk tangan tersebut Mulai dari siku sampai pergelangan tangan kulitnya robek tergurat Ketika si pemuda bergerak untuk menyusuli tikaman ke perut Hwesiyo, ia merasakan sambaran angin dari belakang Kun Leng mencelat, ia terhindar dari totokan orang tua si Lim Begitu menginjak tanah ia merasakan sambaran angin kembali tanah menoleh ia memutar pedang menyebet Tetapi gerakan lawan cuma pancingan, pulan keampit yang satu tepat kepundak diri Selaka, dia mengeluh Kun Leng Ia sudah kerahkan tenaga untuk terima totokan itu senjata lawan ditarik muniur Orang tua si Lim tidak jadi meneruskan tusukan pulan keampitnya Ia hanya menakuti agar Kun Leng jerih Tidak ada niat untuk melukai si pemuda, ia mau menunduk jen pemuda yang dianggapnya kurang ajar ini dengan kepandainya Tangan kanannya sudah menekan pedang Kun Leng, tangan kirinya bekerja menotok kepergelangan si pemuda supaya pedangnya terlepas Tiba Kun Leng kerahkan tenaga, poan keampit yang menindih tergetar mumbul ke atas berbareng sabetan lain Pedang ini hampir memapas lagi poan keampit lain jika orang tua tidak sebat menarik senjatanya Orang tua si Lim ini mengasih hati pada lawannya berbalik ia jadi terperandat Kaget sekali ia meloncat mundur Ketika itu Tiat Goh membungkuk untuk memungut senjatanya tergugu ia sudah melihat pedang Kun Leng menyambar muka Apa boleh buat ia mengangkat tungkat menyampok, si pemuda membentur keras Tiat Goh terguling ke belakang, teguh tetap menyekal tungkatnya meskipun ia merasakan tangannya tergetar kesemutan Waktu Kun Leng membacok lagi, matian ia mengangkat tungkatnya kembali Seng pedang menancap di tubuh tungkat, kekurangan tenaga hampir cekalan Tian Goh terlepas Kalau saja terjadi tungkel ini akan berbalik mengebuk dirinya dan berarti senjata makan tuan Kun Leng menarik pedangnya untuk kemudian menusuk Tetapi sebelum sampai sasaran di bekokongnya ia merasakan berkesiuran angir Ia tahu orang tua si Lim telah menyerang lagi padanya Sambil berbalik Kun Leng putar pedangnya menangkis Tiat Goh cepat berguling begitu melihat serangan lawan gagal Ia justru menggelinding sampai ke arah Lisong yang sedang repot menghadapi kedua lawan Keadaan si Nona mulai agak payah Serangan beruntun dari kedua lawan terasa herat, lebih jeliek ia menyerang Secara pengecut Orang ini telah bertekad mengenyahkan Nona Oeye karena malu tadi dikalahkan Ia menyerang ganas ke tempat yang membinasakan Dan yang paling merepotkan Nona ini melayani tikaman itu diberikan dari samping atau belakang ketika rantai Kun Leng terayun menyambar Tolak malu Injek ia menyerang dan menusuk bagian rahasia yang terlarang Beruntung tubuhnya enteng hingga gesit dia segera dapat menghindari sambil goloknya menyempok rantai lawan Berpuluh kali tangannya bergetar menyambok begini tetapi Lisong tidak hendak merasakan Disebabkan keadaan memaksa dia berlaku nekat menahan selisanya Waktu Tiat Goher henti mengguling ia dekat sekali berada di tempat Lisong berdiri sehabis keripuan menghindarkan rangsekan Kun Leng dan Jian Kiam berdua Tanpa sungkan ia menyabetkan tungket ke bagian bawah si pemudi Nona Oey kaget tak kepalang merasakan kakinya dirabu senjata berat Dia melompat ke atas dengan tipu yang cucuan Im, burung walet menerobos rimba Sebelum kakinya menginjak tanah serangan rantai Kun Leng datang menyambar bersama Lisong tak berdaya, sekuat tenaga dia angkat golok memapaki rantai kiri Kun Leng dapat melibat golok si Nona Tapi rantai kanan lolos Ujung senjata, Im tepat menghajar si Nona Meskipun tenaga pukulan sudah tidak begitu besar Nona Oey merasakan kesakitan hebat Ingatannya serasa hilang sesaat Lisong mengaduh, dia terhuyung ke muka Kun Leng terkejut ia tidak memperhitungkan serangannya yang dilakukan Seenaknya bisa menghajar si Nona Dalam hatinya sebagai manusia ada rasa tidak teganya juga untuk melukai seorang pemudi Dari tadi ia merasa serba salah harus melayani seorang Nona masih muda Apalagi dengan licik mengeroyok Diam ia jengah sendiri Kini mengetahui luka si Nona karena senjatanya Ia merasa bersalah Cepat ia menarik kembali senjata Nona Oey pun telah dapat melepaskan libatan rantai dari goloknya Waktu itu terdengar si orang tua silim berseru Kun Leng berpaling untuk segera memburu ke sana Bersamaan saat pedang kiri Jie Kiam mengarah ke pundak Lisong Nona Oey membalik sambil menangkis dengan golok Serangan Jie Kiam bukan sungguh Ini cuma gertakanlah tarik pedangnya untuk menyampok golok si Nona Pedang kanan bekerja menusuk dada Kuda Lisong belum tetap, dia tidak sempat mengelak Krep Pedang Jie Kiam menikam mengenai sasaran di dada Lisong hampir pingsan Luka itu tidak dalam tapi sangat parah Dada wanita adalah bagian anggauta tubuh yang terlemah dari seorang perempuan Tidak aneh Nona Oey tidak kuasa menahan sakitnya Tubuhnya terhuyung ke muka hampir musruk jatuh Waktu itu kebetulan Tiat Go mengayun tungket Si Nona angkat golok menangkis Kering Golok itu terlempar ke tanah Sambaran angin juga membuat Lisong jatuh terduduk di tanah Pantatnya dirasakan sakit mengenakan tanah keras serta batu kecil In Jie Kiam tidak kenal kasehan Ia maju terus memberikan dua tikaman Si Nona sebenarnya kehabisan tenaga Melihat ancaman dia paksakan dirinya berbangkit tetapi tak kuat Terpaksa dia gulingkan badan ke kiri Kalau kau tak mau mengikut jadi istriku biarlah aku bikin kau mati meram Membentak si bangsa Tsing Seraya itu tangannya bekerja membacok ke tubuh Nona Oey Lisong gulingkan badan lagi Serangan Jie Kiam luput Di saat itu terdengar suara suitan Kun Leong Hati si Nona Dadi besar Disamar sinar bulan Nona Oey tidak dapat mengetahui apa yang terjadi Tetapi mendengar suara Seng Sute Semangatnya seperti tergugah kembali Dia gulingkan badannya terus menuju ke tempat goloknya terletak Tiat Gong mengejar diiringi In Jie Kiam Benar, mari kita bereskan bangsat perempuan ini baru lelakinya Si Hweshyo berseru sambil tangarm Jatrayun menghantam ke tanah Lisong telah dapat mengambil goloknya Dia mencelak ke belakang Seraya bangkit Serangan Tiat Gong tidak mengenai sasaran Tungketnya hanya menghajar tempat kosong hingga batu kerikil berlompatan Tetapi ia meneruskan serangan dengan menyabet ke atas Lisong belum berdiri teguh Senjatanya terlanggar ujung tungket yang berat Targanya lemas, golok itu jatuh terpental Nona Oey lompat mundur Baru Tiat Gong mau menyusul In Jie Kiam mencelat mendahului Tiba Tiat Gong merasakan samberan angin hebat di belakangnya Ia membalik sambil menangkis dengan Tungket Ketika berbalik ia terkejut sekali melihat pemuda Si Han sudah berada di belakangnya Ia tidak menduga gerakan si pemuda pesat sekali Sebentar saja cepat berada di dekatnya terus langsung menyerang Karena terlibat si Nona Tiat Gong tidak memperhatikan jalan pertempuran si pemuda dengan orang tua Si Lim Tadi Kun Leong menangkis poan keampit lawan terus balas menyerang Segera ia terlibat lagi dalam pertempuran Si orang tua sengaja seperti mau mempermainkan Serangan Totokan dilakukan kesit tetapi tidak ganas Ia mau cuma mencoba si pemuda kehabisan daya untuk bertahan Dalam berpikir buat menghindarkan libatan Dan orang tua ini mendadak Kuping Kun Leong Inan dengar Terjeritan suara li song la tau si suci ye pasti berada dalam bahaya cepat is berpaling Ketika menoleh is terkesiap melihat tubuh pelisong terhuyung Lebih mencelosi Nona seperti kelihatan terluka la tak sempat memperhatikan lagi Karena kembali poan keampit si orang tua telah menoto ke jurusan tengkuk dan kebokong Nona seperti kelihatan terluka Ia tak sempat memperhatikan lagi karena kembali poan keampit si orang tua telah menoto ke jurusan tengkuk dan bebokong Sekuat tenaga Kun Leong menangkis Hatinya gusar, darah panas menggelagak mengalir memanasi seluruh anggauta badan Sekujur tubuhnya dirasakan bergetar Ia segera terjangsi orang tua Dengari, tipu serangan dari Hok Mokiam Hoat yang terdiri dari 72 jurus Serangannya dasyat dan bergelombang Tusukannya ke arah jalan kematian Serangan ini hebat dan berat karena Kun Leong sedang murka Sudah itu ia menyerang kalap DGN tidak memperdulikan segala apa dengan mengandalkan kehebatan pedangnya Pedang ini ketika mainkan Kiam Hoat, ilmu pedang, menundukkan iblis menunjukkan keistimewaan Tusukannya jadi bukan main luar biasanya Pedang itu menyambar seperti ular, sinar hitam diiringi garis terang cahaya putih di badan pedang Ikut berkelebat dibarengi hawa dingin yang meresap ke dalam kulit lawan Orang tua si Liam bergidik Tadi ia menyerang secara ayalan kini berbalik ia dapat didesak hebat Untuk sesaat ia kemekmek, repot menangkis dengan tidak bisa mengirimkan serangan balasan Sebentar saja kan Leong telah mengirimkan 10 tikaman, gerakannya luar biasa Ia merasa telah cukup mendesak si orang tua, paling akhir pedangnya menikam menyambar dengan tipu suon hangmokeng atau angin topan membabat leher Orang si Liam berseru sambil meloncat mundur Kun Leong tidak minyakkan kesempatan ia pun loncat ke arah Li Song Saat itu Tio Kun Leng Jan mendatangi Kun Leong terus lompat memapak sambil membacok Si orang si Tio kaget karena bacokan ini, ia mengangkat kedua rantainya menyambut Kun Leng lupa senjata lawan sangat tajam Pemuda itu menyendal memapaskan pedang, suara kering-kering terdengar Beberapa mata rantai terpapas kutung dan jatuh meluruk ke tanah Kun Leng coba menarik pulang rantainya, pemuda si Han menyampok Dengan mengeluarkan suara pedang itu menyasar menusuk ke pundak Tio Kun Leng terkejut bukan main, ia berseru tertahan Mengemposkan semangat ia menjejakan kaki ke belakang Kun Leng kalah gesit ujung pedang telah mampir menusuk melobangi bajunya Sedikit kulit pundaknya tergores luka Han Kun Leong tidak mempunyai waktu untuk memperhatikan lagi Ia terus loncat memburu ke arah Li Song sambil bersuit nyering Kudanya lari balik mendengar Seng majikan memanggil Kuda ini berlari ke arah Kun Leong Si pemuda sudah lari maju mendatangi ke arah Tiat Gou yang hendak menyerang Seng Su Chieh Begitu kakinya tiba menginjak tanah Kun Leong tidak memberi kesempatan si Hweshyo Durjana memutar tubuhnya Tanpa ada kelonggaran pedangnya membacok ke arah punggung Tiat Gou Hosyang merasa dan berbalik menangkis Pedang Kun Leong tersampok nyamping Tetapi meskipun menceng serangan ini tetap memakan korban Sasaran yang diminta sekali ini adalah pinggang Tiat Gou Darahnya bercucuran menimbulkan nyeri yang hebat Hweshyo ini mengaduh kesakitan Ia menggeser ke samping Pedang Kin Leong lewat Ia majuniat menembusi perut lawan dengan Seng Pedang Tetapi terhalang tungket Tiat Gou yang melintang Pemuda ini meloncat minggir untuk memperhatikan A.I. Su Chieh Li Song telah terhindar dari serangan Chieh Kiam Dia berhasil memungut kembali goloknya Melihat Sutei-nya dia jadi girang Dia bertindak menghampiri perlahan Belum sampai Kun Leong telah terlibat serangan rantai dari si orang Shityo Kun Leng maju menghantam si pemuda dari belakang Rantainya menyambar dari dua jurusan Tanpa menoleh Rantai Leong menyabetkan pedangnya dari bawah memapas ke atas Memakai gerakan hijin san bong jakni tukang ikan menebar jala Lawan tak ingin rantainya jadi korban Ia mencelat mundur Kun Leong melihat si orang tua bersenjata poan keampit mendatangi guna membantu Kalau ini sampai terjadi ia sukar lolos Justru kudanya itu sudah lari menghampiri Satu sinar terang timbul dalam hati si pemuda Harapannya muncul Cepat ia kirimkan tikaman berbahaya pada Tio Kun Leng yang keripuhan Dalam repot menangkis serta menghindari Kun Leong menjejak mencelat ke arah nona OEY Li Song berniat lari mendekati si Sutei Tetapi dia terhadang tiat goho siang yang telah selesai membebat luka di pinggangnya Supaya darah tidak mengucur terus Terpaksa dia angkat tangan memapas dengan bacokan golok ke arah kepala yang gundul Di luar kemauan golok itu lepas melayang menyambar ke arah tiat goho sing Karena kekurangan tenaga waktu mengangkat tangan memegang golok yang agak berat li Sung lemas, tangan ini juga licin karena keringat Maka golok itu meleset terlepas dan melajang ke muka Tiat goho dapat miringkan kepala mengegos Golok itu melayang menuju ke arah Jie Kiam yang berniat menyegat memekisi nona Gusar sekali si orang siin memukul jatuh ia mengira perbuatan tangan jahat nona OEY Ketika ia mencoba maju menikam li song Berbalik Jie Kiam ditusuk oleh sebatang pedang mengkilap Itulah Kun Liong yang memburu sampai Ia menikam si orang siin ini Jie Kiam tidak mau menangkis dengan pedang Ia tahu senjata pemuda sihan adalah sebuah mustika Ia berkelit ke kiri Kun Liong beruntun mengirim beberapa tikaman ke arah tubuhnya Jie Kiam repot karena tak berani menangkis Apa boleh buat ia meloncat mundur Si pemuda terus membacok ke arah Tiat goho yang belum bersiaga Melihat datangnya si pemuda saja ia kaget tak kepalang Sekarang disusul bacokan pedang semangatnya segera terbang Dengan menahan sakit ia kertak gigi bergulingan ke tanah Tiat goho dapat menjauhi Sekarang si nona tidak ada yang menghalangi Kun Liong sudah sampai bersama kudanya Cepat naik Su Cie berseru si pemuda Li Song mengangguk Tetapi dia tidak bisa tegung menghampiri si kuda Mulutnya pun tidak bisa berkata Melihat Seng Su Cie limbung Kun Liong khawatir serta tak dapat menahan sabar Waktu sangat mendesak Tanpa memperdulikan ia angkat pinggang Su Cie-nya diangkat ke arah kuda Tangan Li Song mencapai sadel kuda Dia mengerahkan tenaga untuk melompat duduk Kun Liong tidak memperhatikan sampai habis ia menjejakan kaki meloncat menuju kuda Li Song yang jauh letaknya Tangan si pemuda dapat mencapai les huda Ia menarik untuk menuntunya ke arah Li Song Ketika berpaling hatinya mencelos Li Song yang mencoba duduk di sadel kuda tidak kuat Dia kehabisan tenaga Tubuhnya melorot lagi roboh ke tanah Nona Oe Yee jatuh mendeprok Sekuat dayanya si Nona berbangkit Tangannya memegangi badan kuda Sedang tubuhnya kelihatan bergoyang In Ji Yee Kia mencelat datang menusuk ke punggung Nona Oe Yee Kun Liong terperanjat cepat ia lepaskan les kuda Li Song sambil berseru ia meloncat menyusul Si Nona luput dari tikaman Dia menghindari bertindak ke muka Tubuhnya masih terhuyung Tak kenal ampun Ji Yee Kia menikam lagi ke arah pinggang Li Song Sekali ini si Nona pasti tidak bisa berkelit dari tikaman Dalam keadaan bahaya kaki Kun Liong sudah menjejak sampai lah angkat pedang menghajar Terang, ujung pedang Ji Yee Kia terpapas kutung jatuh ke tanah Si orang Shin kaget, belum sempat menetapkan pikiran ujung pedang lawan datang meyabet dan tepat menusuk lengan satunya Pedang kiri Ji Yee Kia terjatuh, karena tidak berani menangkis dengan pedang kanannya ia mundur sambil menahan sakit Mereka renggang, sama terbebas dari ancaman serangan Saat ini yang dinantikan si pemuda, Kun Liong mencelat ke arah bebokong kudanya Dengan tetap ia bisa hinggap di atas pelana Ia segera keperak kuda ke muka Ketika mendekati Li Song ia membungkuk mengangsurkan kedua tangan Tangan ini tepat bisa menangkap bawah ketiak Nona Oe Yee untuk diangkat Sekali hentak tubuh Li Song melayang persis menklok di atas sadelnya Kun Liong memernahkan si Su Chie duduk di mukanya Sambil tangan yang satu mendekat tubuh si Nona supaya tidak jatuh dan memegang kendali kuda Tangan kanan menyekal Cheng Liong kiamerat Saat itu rantai si orang Sityo sampai menyambar ke muka Kun Liong angkat pedang menabas sekuatnya Usaha ini berhasil, rantai Kun Leng bertambah pendek saja terusan di papas Menggunakan lawan masih mempersiapkan kedudukan Si pemuda jepit kudanya Kuda Kun Liong melesat ke muka Ketika In Jie Kiam memburu sampai untuk menusuk bebokong kuda Tunggangan ini berama orangnya telah lari beberapa tindak Jie Kiam menjejakan kaki mencelat sambil mengirim dua bacokan dari samping Jie yang berlawanan Tangan kiri masih memegang kendali serta menahan tubuh Su Chie Tangan Kun Liong menyabetkan pedang ke belakang tanpa memperhatikan Jie Kiam tidak ingin senjatanya bentroh, cepat menarik kedua pedang Bersamaan rantai Tio Kun Leng yang barusan digunakan menghajar ke arah pinggung si pemuda pun ditarik pulang Terbebas dari ancaman kembali Kun Liong menjepit tunggangannya Kuda itu melompat terus ke muka Peristiwa tadi dilakukan dalam waktu yang singkat hingga si orang tua Silim belum keburu menyusul Maka ketika Maju mendapatkan kedua muda mudi akan meloloskan diri ia bersiap menghadang Kun Liong tidak memperdulikan, ia majukan kudanya untuk menabrak sambil tangannya dibarengi Bekerja mengirimkan sambaran pedang dengan tipu suon hang sau suat atau angin topan menyapu salju Sambaran ini sangat berat apalagi diiringi dengan lari kuda tenaganya jadi bertambah dasyat Penaga angin sambaran saja cukup membuat orang biasa yang menghadang di muka jatuh terjungkel Tetapi Kim Po An Kuampit lihai dan ia tak mau mengadu tenaga Orang tua Silim meloncat ke samping Po An Kuampitnya menusuk ke arah lengan lawan Kun Liong melintangkan pedangnya menyebet Ia membuat garis pembelaan yang rapat disertai tikaman dari Ho Mok Yam Hoat Ilmu pedang menundukkan iblis yang hebat Buat sementara Kim Po An Kuampit tidak dapat menyerang apa Waktu ia AAN memperbaiki kedudukan dengan ganti penyerangan Kuda si pemuda sudah ke samping tubuhnya pesat dan lolos Orang Silim ini mendulu, tapi ia tak berdaya Dilain saat kawannya telah datang sampai Mereka berempas sama lari memburu Mengetahui telah bisa membobol kepungan musuh dengan hati Girang Kun Liong kaburkan kudanya ke jalan sempit di muka Kuda Li Song melihat kawannya lari ikut membalap mengikuti Cepat kuda ini bisa menyusul bahkan melombai kuda Kun Liong yang memuat dua penunggang Satu kali ketika lewat keempat pengadang, Jie Kiam meloncat Menubruk berniat menunggangi mengejar kedua majikan mudanya Tetani lolos, kuda mengapung ke atas sambil lari ke muka terus kaki kanannya menendang Jie Kiam yang tidak bersedia, hampir saja dadanya kena tertendang Dengan hati mendongkol ia menyingkir membiarkan kuda gagah lalu Tidak berhasil usahanya, ia merogoh sakunya mengeluarkan senjata rahasia Jie Kiam mengayunkan tangan melepaskan panah tangan beracun ke arah bebokong Kun Liong yang tengah melarikan diri Jarak mereka sudah jauh, maka tenaga lepasan sangat kurang Anak panah yang leset tak ada yang yang mengenai sasaran Beberapa dapat disampok pedang Kun Liong yang diputar kencang ke belakang Sebagian besar karena lemah jatuh sendiri ke tanah Setelah merasa tak angin yang menyambar dari belakang, Kun Liong tarik pedangnya Benar saja tak ada lagi senjata rahasia yang datang Keempat pengadang ketinggalan jauh Kuda Kun Liong lari cepat mendaki bukit batu di atas Mengikuti jalan sempit satunya di muka Akan sampailah mereka ke puncak bukit di bawah kaki gunung Dengan memutari separuh badan gunung akan terdapat jalan kecil untuk menuruni bukit keseberang sana Selanjutnya terdapat tegalan dan kemudian jalan biasa buat lalu lintas penduduk yang menuju timur laut atau menjurus ke Yanciu Si pemuda berniat melarikan kudanya terus menuruni bukit dan lari kabur secepatnya Dari keempat pengadang menuju ke Yanciu Kuda sudah sangat lelah Kudanya dibalatkan terus mendaki bukit Kuda lisong lari di depan Ketika Kun Liong menengok ia masih melihat keempat pengadang berlari di tanah tinggi untuk menyusul Tubuh mereka samar kelihatan dan sangat kecil Dibayangan kegelapan malam mereka seperti anak kecil yang sedang kejaran Pemuda ini tidak bisa terpesona terus oleh pemandangan mengesankan itu Ia kedut les supaya kuda lari lebih cepat Tangan kiri Kun Liong masih memeluk tubuh Seng Su Chie terguncang oleh lari kuda tak merasa tangan ini menyentuh dada si nona Si pemuda berniat menariknya Tapi ia kaget merasakan di bagian ini basah dan pakaian si Su Chie pecah Tangan Kun Liong meraba lebih tegas, waktu menekan keras ia masih merasa ada benda cair mengalir Cepat pemuda ini menarik tangannya memperhatikan Di bawah sinar bulan, Kun Liong nampak tangannya kemerahan Tangan itu telah basah oleh darah si Su Chie Ah, benar Su Chie terluka Dia perlu cepat ditolong, tidak akan tahan lama terus begini Mengeluh si pemuda dalam hati Li Song memperdengarkan rintihan perlahan Sakitnya ditahan Sudah luka di dada, dia masih merasakan sakit bekas hajaran rantai di punda Merasakan tangan Kun Liong bergetar serta napasnya berbunyi keras Dia tahu Seng Su Chie gugup dan lelah Sebetulnya nona Oe Ye tak tega mengacaukan lagi pikiran si pemuda Sebisa dia menahan sakit Tetapi dia tak kuasa menahan mulutnya Rintihan perlahan masih saja bisa terdengar Hati Kun Liong perih tak terkira seolah diaris mereka sudah lama hidup bersama dalam suka dan duka Ia seperti dapat merasakan penderitaan si nona Kalau bisa ia ingin saja mewakili Seng Su Chie yang menderita luka Pikiran Kun Liong jadi pepat Kudanya sudah sampai di puncak bukit Metu si pemuda celingukan ke bawah kaki gurung mencari untuk berpeduh Pikirannya buntu mencari jalan menyelamatkan diri Karena keadaan lisongnya yang biasanya cerdas sampai kehlangan akal Jalan satunya, ia pikir mendapatkan tempat mengasuh buat menyelamatkan Seng Su Chie Darah di dada si nona masih terus saja mengalir Di guncans dalam perjalanan lukanya tidak bisa tertutup rapat Darahnya akan tidak berhenti mengalir dan si nona akan kehabisan darah Biar bagaimana? Kun Liong tidak kira ia harus kehilangan Su Chie-nya karena perbuatannya ingin menyelamatkan diri Jika perlu ia bersedia mengorbankan jiwanya untuk menolongi si Su Chie Metu Kun Liong sudah tertumbuk ke tengah gunung Di bagian sana ia seperti melihat sebuah gua di lamping gunung Cepat ia loncat turun dari atas kuda Tangannya masih menyangga tubuh Seng Su Chie Hati si pemuda menurunkan lisong dan mendukungnya Baiklah kita mengasuh dulu di gunung ini Dengan istirahat lukamu dapat sembuh Ia berbisik ke telinga si Su Chie Nona Oe Ye tidak bisa menjawab Dia menurut saja Tangannya merangkul leher si pemuda dengan erat Pergilah dan tunggu kami berdua di bawah sana Kun Liong menepuk tunggangannya dengan badan pedang Kedua kuda seperti mengerti kata majikannya yang sedang berada dalam kesusahan Cepat keduanya lari menyusuri jalan kecil ke bawah bukit dan menunggu di tegalan seberang Antara majikan dan peliharaannya sering ada kasih sayang Kadang binatang pun bisa menyintai manusia Serta memahami jiwanya Kedua kuda karena getaran nalurinya seolah mengetahui Seng majikan berada dalam bahaya Ive Mahasiswa si Muka Ketawa Kun Liong bertindak dengan menggendongi song di punggungnya Waktu ia menoleh Keempat pengadang telah berada di bawah bukit Orang tua Silemi mimpin rombongannya Memburu mendatangi Keempat orang itu waktu mengadang membawa tunggangan masing Mereka menitipkan kuda dan keledai pada seorang penduduk di seberang bukit Keledai adalah tunggangan Kim Poan Kampit Yang Kukwai Mengandalkan kepandaian mereka berempat Pengadangan ini tidak mungkin gagal menurut pendapat mereka Pasti si muda mudi dapat dicegat dan dikalahkan Siapanya nak kenyataan malah sebaliknya Kedua pemuda-pemudi dapat menerobos kepungan dengan selamat Sebatang Ceng Liong Kiam yang dimiliki Kun Liong menggagalkan semua usaha serta rencana mereka Kehebatan pedang mustika ini telah menundukkan kegagahan mereka Keempat pengadang jadi malu campur mendongkol Maka melihat si pemuda melarikan diri membawa bersama Li Song mereka mengejar secepatnya Orang Shilim dapat lari pesat di muka, disusul Tio Kun Leng, kemudian Jekiam dan yang terbuncit ketinggalan jauh dari kawannya Tiat Gou Ho Sing Si Hweshyo terluka di beberapa tempat, tetapi ia ulet berkat tenaganya yang kuat Memaksakan diri Tiat Gou ikut mengejar di belakang Seng kawan, sebentar saja napasnya sudah sengal Susah payah ia mengikuti kawannya mendaki bukit Tujuan mereka cepat menyusul Kun Liong berdua menuruni bukit di sana, kemudian mengambil tunggangannya memburu membuntuti Mereka yakin dengan sama mempergunakan tunggangan dapat menyandak kedua buruan mereka Biar bagaimana jempolnya tunggangan Kun Liong dan Li Song Lama pemuda-pemudi yang masih hijau ini akan lelah dan kehabisan tenaga Dengan mudah keempat pengadang dapat mencekupnya Tetapi ketika mereka melihat Kun Liong berhenti di atas bukit dekat kaki gunung Keempat pengadang jadi heran dan girang Waktu si pemuda turun dan kemudian menggendong Li Song bertindak ke tengah gunung Mereka dapat menduga apa sebabnya Sin Onat telah terluka parah Segera mereka mengerahkan tenaga mempercepat tindakannya mereka lari memburu ke arah Kun Liong Hati mereka bungah, sekali ini buruannya tidak akan lolos Tetapi mereka masih ketinggalan agak jauh Kun Liong telah lari ke tengah gunung dengan cepat Gerakannya pesat, karena memakai ilmu mengentengkan tubuh tindakannya tetap Badan Kun Liong tidak mengadakan guncangan hingga Li Song dapat menggemblok dalam gendongannya dengan aman Meskipun jalan tidak rata, rada licin menanjak serta banyak kerikil karena kepandainya Kun Liong dapat lari tanpa terhalang Waktu keempat pengejar sampai di puncak bukit, Kun Liong mencapai tempat yang dituju Matanya memperhatikan keadaan letak gunung Di bagian tengah gunung ini sampai ke ujung jalan terus meninggi Pada ujung kaki gunung itu jalan berhenti seolah-olah kelihatan buntu Di sisinya terdapat batu tajam tak teratur sampai ke bawah bukit Kun Liong mendungak ke atas meneliti keadaan lamping gunung Benar pada sebuah ceglokan batu terdapat sebuah gua yang seperti biasa jadi tempat binatang malam kecil bersarang Tertimpa sinar putri malam mulut gua itu nampak hanya tiba cukup untuk tubuh seorang masuk Jalan menuju ke sana hanya satu, hampir tidak dapat dikatakan jalan karena terdiri dari Tanah batu tidak menentu Tanah batu yang keras ini terus menjurus sampai ke ceglokan tersebut dan habis Sudah itu telah mencapai lamping gunung lain ke atas yang curam serta licin batunya Si pemuda tetapkan hati dan semangatnya Ia emposkan tenaga dan melompat ke batu pertama Susah payah mulai mendaki buat mencapai mulut gua Kun Liong harus berlaku hati, batu tersebut tajam dan tidak rata pada permukaannya Pada sisi lain di samping terus ke bawah kaki gunung batu terjal serta lancip ujungnya Beberapa kali ia hampir terguling karena menginjak batu yang salah Ia mengira menginjak batu yang tetap Ternyata batu itu tidak teguh begitu diinjak terus jatuh menggelinding ke bawah Untung si pemuda sebat sudah dapat meloncat kembali dan hinggap di batu yang betul serta kokoh Setelah menetapkan kakinya, ia meloncat lagi ke muka Dalam melompat ini karena teguhnya kuda Kun Liong si nona tidak tergerak Li Song tidak merasakan goncangan yang hebat Disebabkan pula oleh kedua tangan Kun Liong menyanggah tubuhnya sangat kuat Kedua tangan si pemuda memang diletakkan ke belakang untuk menahan tubuh Li Song Hingga seperti di telikung, pedang Cheng Liong diselipkan ke pinggang Kun Liong mengandalkan enteng badannya Ia harus menggempos semangat dan tenaga supaya tersalur ke kaki Begitu kuat ia anjot tubuh melompat hinggap di batu sebelah atasnya Demikian selanjutnya Kun Liong berlompat Lakunya seperti orang sedang mendaki puncak tangga yang terbuat daripada batu Beberapa lama ia bekerja keras mengatasi sukar Akhirnya mereka berdua selamat sampai puncak diceglokan batu Hati sekali Kun Liong memasukkan tubuh Li Song ke dalam mulut gua Sudah itu ia dorong tubuh si suci perlahan ke sebelah dalam gua Kemudian baru pemuda masukkan tubuhnya menjaga di mulut gua Terancam bahaya Kun Liong tidak sempat menjelidiki apakah gua itu ada isinya atau tidak Karena kepetia tidak bisa berpikir lain, mengira gua itu tentu kosong Begitulah dengan tenang beberapa saat berdua melewatkan waktu dengan aman Waktu ia mendengarkan teliti dan tangannya meraba nafas Li Song telah teratur Sinona bernapas perlahan sedikit Hati Kun Liong lega tak terkira Sinona perlu waktu istirahat guna memulihkan tenaga serta kesehatannya Buat sesaat Kun Liong merasa ayam tenteram Ia hanya ingat istirahat sekarang, soal lain selanjutnya buat nanti Kun Liong tahu kapan ia harus berpikir berdaya untuk meloloskan diri Tidak pernah tergambar dalam ingatannya justru inilah yang tersukar Beberapa saat lalu lagi Tidak lama terdengar suara ribut di bawah orang berlari di kaki gunung Mereka berhenti tepat di mana tadi Kun Liong naik di undakan batu pertama Tidak ada jalan lain, ke atas buntu, pasti kedua jahanam itu bersembunyi dalam gua di atas Terdengar suara L.N.J.E. Kiam berkata Si orang Shilim dan Tio membenarkan Biarlah kita mengasuh di sini, kita nantikan saja suara Kiam Puan keampit menyela Tidak, kita kejar terus Kita cincang tubuh mereka baru puas In.J.E. Kiam kedengaran buka mulut lagi Kun Liong terbangun semangatnya Tangannya telah bersiap DGN beberapa buah batu yang dikumpulkan di luar mulut gua Di jalanan ke gua Barcak terdapat pecahan batu kecil Sengaja Kun Liong memilih yang besar buat dilemparkan sebagai senjata jika musuh mendatangi sampai Si pemuda yakin pasti menang mempertahankan gua tersebut karena letaknya enak daripada lawan di bawah Kalau sampai keempat musuh bisa menerobos ke atas, tetap tidak akan dapat masuk ke dalam gua Kun Liong akan menyambut dengan senjata andalannya Memakal Ceng Liong tiam Ia rasa dapat menjatuhkan setiap senjata musuh yang datang menyerang ke gua sempit ini Hati Kun Liong besar, tubuh lisong berada di samping menyender dinding gua Kedua orang menanti dengan bergebar Si pemuda melongok untuk memperhatikan gerakan lawan Benar begitu habis bicara, J.E. Kiam meloncat ke batu pertama pada jalanan menuju ceglokan batu di lamping gunung Gua itu sebenarnya beberapa tumbak saja dari atas tanah, tidak setinggi apa yang orang kira Tetapi karena jalan menuju ke atas miring dan sukar, kelihatan gua itu agak tinggi terletak di lamping gunung J.E. Kiam lompat lagi ke batu lain, batu ini rubuh terguling meluruk ke tanah Orang siin cepat menjelat ke batu kedua, begitu hingga mulutnya berkau Hai tikus, apakah kau berdua mau melubangi sampai perut gunung untuk sarang beranak cucu? Lekas keluar, terimalah kebinasaan sebagai manusia Kalau tidak aku akan bakar tempatmu bersarang, ia berseru Belum habis ia menutup mulut, dua batu sebesar kepelan melayang ke arah J.E. Kiam Satu mengarah ke mulutnya, yang lain menjurus ke dada Batu itu cepat menyambar karena dilemparkan oleh tangan kun liong sekuatnya Laksana anak panah meleset menuju sasarannya di bawah Serangan dari atas ke bawah selalu lebih hebat N.J.E. Kiam kaget, kakinya tidak teguh menginjak batu Ia tidak mempunyai kesempatan mengelak Serangan ini sukar dihindarkan Susah payah ia miringkan kepala, serangan di atas terhindar lewat di samping Untuk serangan ke dada terpaksa J.E. Kiam angkat kedua pedang menangkis Tangkisan itu membuat batu terpental Tetapi tangan J.E. Kiam juga dirasakan kesemutan akibat kerasnya meluncur seng batu Waktu batu melayang menyambar, Tiat Gou yang berada di sebelah bawah J.E. Kiam telah berseru Benar kedua bangsat itu berada di tengah gunung, berteriak kegirangan Tiat Gou tidak bisa melanjutkan karena ia segera menjerit Aduh! Sebuah batu tepat, menghantam dadanya Batu ini adalah sampokan dari pedang J.E. Kiam yang menjurus nyasar padanya Nyata biar bagaimanapun serangan pemuda si Han tetap meminta korban Tiat Gou merasakan sakit sekali Sambil memegangi dada ia mundur tidak berani banyak bacot lagi J.E. Kiam juga sudah loncat kembali ke tanah Hatinya gusar tak kepalang Ia menoleh memandang si orang si Tio Kun Leng cuma geleng kepala Mari kita maju berempat Masa kalah sama bangsa cecunguk, J.E. Kiam buka mulut besar lagi meskipun telah beberapa kali menelan kerugian akibat kesombongannya Tiat Gou tidak bisa menjawab, dadanya dirasakan masih sakit Lacur yang terhantam batu adalah dada bekas kena tusukan Kun Leng Maka ia tetap memegangi dada ini N.J.E. Kiam mengawasi si orang tua S.Lim, Kim Poan keampit tidak memberikan reaksi Ia berpeluk tangan, matanya memandang ke atas seperti orang biasa minum arak menggadangi Seng Putri Malam J.E. Kiam tidak enak hati melihat sikap ini, artinya si orang tua tidak mau turut campur Tetapi ia masih penasaran pada Kun Leng berdua Bagaimana kalau kita berempat tempur ke atas lo Ciam Poe, apa boleh buat J.E. Kiam menegur orang S.Lim ini? Kurasa tidak perlu, jalan terlalu sempit Sebaiknya kita tunggu sampai mereka berdua turun sendiri, menyahut yang ditanya ta'ajuh Kalau begitu kita bisa menggunakan senjata rahasia saja, berseru S. orang S.Lim yang lantas rogoh sakunya Senjata rahasia, menegasi orang tua, dan tiba suaranya jadi bentakan keras Kita adalah lelaki sejati bukan termasuk bangsa pengecut Buat apa menggunakan senjata rahasia serta mendesak terus orang yang terang sudah kalah Mereka juga menggunakan batu untuk menimpu Maka kalau Cian Wee tidak mau membantu, maaf, aku akan melakukannya sendiri Membantah J.E. Kiam hatinya mendongkol terhadap perkataan si orang tua Ia mengeluarkan panah beracun disiapkan di tangan Jika diserang biar bagaimanakun liong gelagapan, bisa jadi korban karena senjata kecil di tempat gelap sukar dialat Orang tua S.Lim habis sabar, ia meloncat ke muka menghadang Sepasang poan keampitnya melintang di kedua belah dada Jika kau berani menggunakan, pertama kali aku ambil jiwamu lebih dulu, membentaksi orang tua ku kuai Bukan salahku, mereka yang menggunakan senjata rahasia terlebih dahulu Jika Cian Wee tidak berani tanggung jawab, tidak usah turut campur N.J.E. Kiam berkata lantang, ia sudah bertekad biar Bagaimanakun liong harus diberi merasakan kelihayannya Justru aku mau turut campur karena kau keliwat mendesak orang Suara Kim Poan keampit mengguntur Baru si orang S.Lim berniat mendebat sembarangan Tio Kun Leng Sudan maju menarik ujung bajunya Benar seperti yang diucapkan L.L.C.Y.A.M.P.O.E. Kurasa baik kita tunggu saja mereka berdua keluar sendiri Kedua pemuda-pemudi tidak akan tahan lama di sana Kalau sudah merasakan perut mereka lapar tentu akan meninggalkan gua Bukankah begitu L.C.Y.A.M.P.O.E., si orang S.Lim menyelah sambil berpaling pada orang ini K.Y.A.M.P.O.An keampit cuma mengangguk sedikit Ia melirik sebentaran pada si orang S.Lim kemudian memperhatikan ke atas kembali J.E. Kiam diam gusar atas kelakuan si orang tua yang seolah tak memandang padanya Tetapi ia tidak berdaya, juga tidak berani buka mulut Kun Leng mengedipi matanya In J.E. Kiam sadar ia tidak boleh bentrok sama si orang tua Karena K.Y.A.M.P.O.An keampit ini andalan mereka Tanpa orang S.Lim mereka tidak akan dapat menandingi kehebatan pedang Kun Leng Maka ia harus tahan sabar Jika orang tua ini sampai berbalik berbahaya buat pihaknya Terpaksa J.E. Kiam telan ke mendongkolannya dalam perut sendiri Hatinya tak habis mengerti bertanya apakah orang S.Lim berdiri di pihak Hekmo Pai Kalau begitu mengapa kelihatannya membela kepentingan lawan? Pikiran J.E. Kiam yang culas tidak pemah bisa memikirkan jiwa serta harga diri seorang ksatria Apakah tidak baik kita minta apa yang kita perlukan saja dan membebaskan mereka berdua? Kun Leng sudah bertanya lagi Begitupun baik, menjawab K.Y.A.M.P.O.An keampit dingin Kun Leng di atas tidak bisa mendengar jelas Suara dari bawah tidak bisa menembusi masuk gua Ia hanya heran serta menduga mengapa mereka bentrok di antara orang sendiri mendadak Penyerangan yang dinantikan tak kunjung datang Maka ia tongolkan kepala memperhatikan ke bawah Di sinar bulan ia dapatkan si orang S.T.O. sedang mengucapkan beberapa patah kata yang tak jelas kedengaran pada Kim Poan Koanit Orang S.Lim ini kini jadi tawar sikapnya karena satu hal Menyaksikan pertempuran tadi, ia mengetahui J.E. Kiam dan Tiat Go berdua adalah orang yang tidak mempunyai kualitet Termasuk bangsa manusia rendah yang sudah tidak mempunyai lagi Kelakuannya tidak seperti manusia tetapi binatang Diam timbul rasa heran, apakah ia telah salah match membantu pihak yang sesat Memperhatikan sikap kedua muda mudi meskipun, anggapnya kurang ajar terhadap pihak tua Tetapi mereka adalah orang yang gagah perkasa Dibandingkan dengan N.J.E. Kiam dan Tiat Go Ho Siang yang mengaku sebagai manusia Beribadat sifat mereka menang berpuluh kali lipat Mungkinkah ia telah terpincuk orang untuk memusuhi pihak yang benar Jika tidak mengapa ia bisa bergaul dengan mereka yang hakikatnya termasuk bangsa Xiao Jin Manusia Inadina Bagaimana mungkin ia bisa tahan terusan melihat kelakuan mereka yang busuk? Di antara ketiga orang hanya Tio Kun Leng yang masih kelihatan mempunyai kelakuan sebagai manusia Maka ia dapat dihargai sedikit, lainnya tidak bisa diberi ampun Sejak itu timbul rasa sebal pada J.E. Kiam dan Si Hwas Hiu Dalam hati poan keampit tidak akan menggubris perkataan mereka, juga tidak akan melindungi jiwanya kalau terancam bahaya Apalagi membantu mereka melakukan perbuatan yang memuakan Jangan harap, demikian pendirian orang aneh Shilim ini Pikiran ini dibuktikan dengan perbuatan tadi menghindarkan Kun Leng berdua dari bokongan senjata rahasia J.E. Kiam J.G. Keji dan Curang Meskipun tidak terlalu berkesan pada Kun Leng, Kim Poan keampit selalu memandang perbuatan seseorang dari sudut orang gagah Baik J.E. Kiam dan Kawan Mampun Kun Leng tidak mengetahui hal ini Waktu pemuda Si Hon akan menegaskan apa yang dilihat, tiba Kun Leng sudah melompat berdiri ke atas sebuah batu dan berteriak ke arahnya Hai kedua muda mudi Kami tidak menginginkan jiwamu berdua, yang kami perlukan adalah surat yang kau bawa Ini tugas kami dan tidak bisa dibantah Kun Leng tidak meladeni, tangannya keras memegang senjata Ia siap menghadapi segala kemungkinan Li Song pun mendengar kata si orang Shityu Badannya bergetar menahan perasaan, dia menggeserkan badan lebih merapatkan diri pada Seng Suta E Kun Leng bisa memahami perasaan orang, ia menggenggam tangan si Nona hangat Kasih sayang ini seolah menghibur dan memberi dorongan sedikit pada Nona O.E.Y. Kami cuma ingin engkau memberikan surat yang akankah sampaikan untuk seseorang Sudah itu kau bebas, pergi kemana saja bukan urusan kami Berempat tidak akan mencegat lagi Bila kau tidak mau menerima syarat tersebut Aku khawatir jika sampai kami berempat menerjang akan terjadi sesuatu Tujege tidak diingini, terdengar lagi suara lantang si orang Shityu Tidak ada jawaban Si pemuda atau pemudi tidak memberikan penyahutan Keempatnya memperhatikan mulut gua, tidak terlihat ada gerakan Putus asa Tio Kun Leng melompat kembali ke tanah Rupanya kita harus tunggu sampai besok pagi Ciam Poe, ia berkata Kim Poan keampit mengangguk Ia memperhatikan mulut gua sebentar Sudah itu dengan tangan bersedekap Ia menyenderkan tubuh ke dinding batu Membelakangi gua di atas menghadapi Kun Leng bertiga Sikapnya seperti orang berkedudukan tinggi ta'ajuh Jie Kiam tidak puas akan sikap ini Tetapi ia sungkan memprotes Untuk menerjang Sendiri ia tidak mempunyai keberanian Ia tahu kelihayan si orang tua Si Lim salah ia akan mengalami peristiwa pahit Karena perbuatan orang tua itu semalaman Kun Leng dan Li Song berdua dapat mengasuh dengan tenteram Kun Leng berpaling pada Jie Kiam Buat mengalihkan perhatian meredakan kemendungkolannya Kau nyalakan api Aku pergi sebentar untuk mengambil tunggangan di rumah penduduk itu Sekalian membawa sedikit makanan Ia berkata dan terus berlalu Jie Kiam menurut Ia mengumpulkan bahan kayu kering Kemudian ia keluarkan bahan api dari kantong serta menyulutnya Sebentar saja sebuah api unggun menyala Berdua tiat gohosing mereka duduk mengitari api unggun tersebut Sambil sebentar memasukkan cabang kayu buat menambah nyala api Kim Po An Kuampit tetap berdiri menyender agak jauh dari api Bertiga menanti Tio Kun Leng kembali Li Song berdua di atas tidak mendapat gangguan Sekian lama tidak ada gerakan dari pihak lawan Biasanya kalau si Noni sehat Tentu tidak akan balas memakai menantang ucapan si orang Sityo Kini karena tubuhnya dirasakan lemah sekali dia tidak buka suara Dia merapatkan diri pada si pemuda Kepalanya menyender pada pundak Seng Sutae Tangan kanan Kun Leng sebaliknya menggenggam pundak si Sucie Tubuh mereka senderan dinding gua Karena lelah tubuh dan pikirannya Sebentar saja Li Song pulas dalam rangkulan si pemuda Kun Leng membiarkan Nona Oe Yee tidur anteng Sedikit pun tidak berani bergerak Tidak antara lama terdengar suara ketoprakan kaki kuda Penunggangnya tepat menghentikan di bawah gua Li Song kaget terbangun Kun Leng pun turut heran Ia miringkan tubuh ke mulut gua untuk memperhatikan Itulah si orang Sityo yang balik bersama tunggangannya Tunggangan itu dibiarkan ke bawah bukit mencari rumput Kun Leng sudah bertindak ke dekat api unggun Tangannya membawa dua ekor ayam yang telah dipotong dan dibersihkan Ia mengambil satu dan menyerahkan yang lain pada Jie Kiam Kemudian orang Sityo ini duduk turut mengitari api unggun Menggunakan sebatang cabang kecil ia mulai memanggang ayam tersebut Jie Kiam menelat perbuatan kawannya Kun Leng pun satu bungkusan kecil berisi garam yang telah ditumbuk halus Sambil membulak balik ia mengambil secomot tumbukan garam halus mengulas pada bakaran ayam itu Beberapa saat tercium bau ayam yang semerbak dipanggang Setelah cukup matang Kun Leng membawa ayamnya disodorkan pada kimpoan keampit Harap siampu asudi mencicipi sedikit barang sepotong, berkata si orang Sityo Ramah Orang silim tertarik, ia menerimanya dan menyempal sebagian paha ke atas Lebihnya diserahkan kembali pada Kun Leng yang terus menggayamnya Di malam yang diigin dan terang bulan itu panggang Ayam yang masih hangat tersebut dirasakan nikmat sekali meskipun cuma dibumbui oleh garam Mereka makan dengan lahap Jie Kiam pun telah membagi ayamnya jadi dua potong dengan tiat gauho siang Kedua orang ini makan dengan rakus Tulang ayam berbunyi berdetakan karena beradu dengan gigi Lalu dilemparkan ke arah api unggun Maka tercium bau sangit wangi dari tulang terbakar Sambil makan satu kali Jie Kiam cenggerutu ke arah tiat gauho perlahan Kedua jahanam di atas tentu mencium bau wangi ini Mudahan saja mereka mati kelaparan karena mengiler Tiat gauho mengangguk, ia melirik ke arah si orang tua Setelah habis menggerogoti paha ayam, orang tua ini melemparkan tulangnya ke tanah Ia menerima bekalan persediaan air dari Kun Leng dan meminumnya beberapa cegluk Kemudian Kim Po An Kuampit kembali menyenderkan tubuh bersedekat Benar saja kedua pemuda, pemudi di atas mencium harum ayam dibakar Tak merasa perut mereka menagih makanan Karena keadaannya dari tadi Li Song tidak pernah memikirkan untuk makan Kini digoda alen bau enak itu dia merasakan perutnya lapar Pertempuran hampir setengah malaman menghabiskan seluruh tenaganya Menyebabkan perutnya menjadi kosong puya Waktu itu bulan sudah doyong jauh ke atas, hari telah melewati tengah malam Sinar putri malam cepat menerobosi mulut gua Aku lapar, berbisik si nona pada sutainya Kun Leng berpaling, dari sorot sinar putri malam yang remang masuk dia mencoba mengawasi wajah Seng Su Chie Ia tidak berhasil melihat tegas Tangan pemuda ini merada ke dada Li Song Darah si nona telah berhenti mengalir Boleh dikata keadaan nona Oe Ye baik semuanya Dia cuma tinggal memulihkan semangat dan tenaga Hati Kun Leng sangat puas Sedikitnya kita harus tunggu sampai besok pagi untuk mendapat makanan Ia menjawab Kun Leng sebetulnya cuma menghibur Ia tidak tahu bagaimana besok bisa mendapat makanan Dalam buntelan di pelana kuda tadi mereka telah membekal sedikit makanan kering Beberapa buah bakpau dan sepotong besar daging babi asap Tetapi kini kuda mereka jauh di bawah bukit Bila diswiti juga belum tentu dapat mendaki batu gunung sampai mulut gua Coba ketika hendak menolong Li Song tadi Ia tidak terlupa dan keburu Tentu ia dapat sekalian membawa serta semua makanan itu Kun Leng mengutuk dirinya yang ceroboh Berpikir sampai di sini ia teringat bagaimana besok mereka dapat keluar menerjang dari gua Karena hanya mengingat keadaan sekarang mempertahankan gua dari serangan lawan Ia lupakan tindakan besok selanjutnya Kepala si pemuda dirasakan kalut Li seperti dapat membaca hati si Sute Sute, si Nona memanggil HHM, menjawab Kun Leng dengan mulut bungkam Aku cuma menyusahkan kau Sute Coba kau tidak usah menolong aku tadi Kita tidak perlu menderita kesusahan begini Kurasa mereka tidak akan membunuh aku Kalau kau terus lari dan memberitahukan pesan suhu pada supaya kau tidak usah mengalami kejadian seperti ini Tidak usah dipikirkan lagi yang telah terjadi sudah lalu Sekarang yang perlu kau istirahatlah supaya pulih kesehatanmu buat menghadapi besok pagi Kita masih mempunyai cukup waktu guna berdaya melarikan diri dari keempat penjahat Memotong si pemuda Hati Li Souk seperti terhibur Dia jadi tambah menyinta Kun Leng sebagai sandara kandungnya sendiri Dalam keadaan berbahaya si Nona seperti melupakan adatnya yang keras kepala batu Dia kini seperti jinak pada si Sute Nona Oeye membetulkan letak kepalanya di pundak Seng Sute Kau tuh dapat menahan lapar sampai besok pagi bukan? Si pemuda mengawasi rambut Seng Su Chie Matanya tertumbuk pada pahatan di dinding Bentuknya seperti orang pukulan Karena, sudah lama atau tua tampak agak kabur Kun Leng jadi teringat cerita sering adanya Orang lihai bersembunyi yang kemudian secara diam menulis dan membeber kepandayan silatnya di tempat sembunyinya Mungkin juga ini termasuk salah satu kejadian serupa, ih, tanpa sadar berseru lertahan Kun Leng juga mulai merasa lapar karena terlampau banyak menggunakan tenaga, tetapi ia kuat menahan Li Song mengangguk mengiakan Kun Leng menepuk pundak si Su Chie perlahan, layaknya sebagai perbuatan seorang tua yang menyanyang anaknya Si Nona kesenangan, dia meramkan metu dan cepat sekali jatuh teridur Kun Leng tetap terjaga Sambil tangan memegang pundak si Nona, tangan kiri memegang pedang dilintangkan dekat mulut gua Berdua Li Song mereka menyender ke dinding gua yang sempit hingga kaki mereka tidak bisa meluncur Si Nona juga tidur dengan kaki melipat Kun tekankan kakinya, ke dinding lain di muka, kadang ia mainkan Ceng Liong Kiam Kemudian ia memperhatikan bayangan sinar yang jatuh karena dipantulkan seng pedang yang tertimpa sinar bulan Bayangan yang jatuh di gua menari sebagai kaca nampak menarik sekali Hati Kun Leng terbuka, pemandangan ini menyenangkan hatinya lah sampai melupakan sedang menanti Sekali ia menengok ke bawah memperhatikan keempat pengadang Apa yang disaksikan membuat ia lega Perubahan telah terjadi, keempat pengadang itu juga tengah istirahat Jie Kiam dan Tiat Go merbahkan diri di atas tanah dekat api unggun dialasi sehelai selimut tipis In Jie Kiam tidak bisa melampias ke mendongkolannya, terpaksalah harus tahan sabar buat besok pagi muntahkan kemarahannya Dengan bersungut ia terus pergi tidur bersama Tiat Go Tio Kun Leng duduk di hadapan api yang sudah kecil hampir padam Ia meramkan mati menonteramkan napas Kim Poan keampit seperti semula kedudukannya tidak berubah Orang tua selim ini masih menyendar ke batu sambil berdiri sedekap Hanya kini ia meramkan mata melatih tenaga dalam Waktu keadaan seperti itu biar suara bagaimana halus pun di sekitarnya masuk pendengaran telinganya Sehabis memperhatikan Kun Leng meniru gerakan si orang tua Ia menjernihkan pikirannya, sambil meram ia mulai melatih tenaga napas Kira seminuman cangkir teh, ia merasakan suatu tenaga menerobos ke dalam tubuhnya Pikirannya terang, ia bisa mengetahui apa yang terjadi di bawah Kim Poan keampit baru saja menegur si orangin Jie kiam gulak-gulik tidak bisa tidur Ketika ia membalik tubuh ke depan api ia membuka mati mengawasi Melihat si orang tua selim seolah tertidur, timbul pikiran jahat untuk naik ke atas Membinasakan kedua muda-mudi yang disangkanya juga telah pulas Ia bangun indap, dengan berjungkat Jie kiam menghampiri jalanan batu menuju ke atas Tetapi kuping si orang tua lihai Apakah kau cari mati? Tiba terdengar suara dingin Kim Poan keampit In Jie kiam terkejut, ia tidak berani bertindak maju lagi Waktu menoleh orang silim itu matanya tetap meram Ia berpaling pada si orang sitio Kun Leng mengawasi dirinya kemudian menutup kembali matanya meneruskan semedi Kiam balik ke tempatnya, ia tidak melanjutkan rencananya Lama baru ia tertidur karena ngantuk Selang agak lama Kun Liong di atas menghentikan latihannya Ia tahu tak akan ada bahaya bagi mereka buat sementara Merasakan letih Juga pikirannya layap, matanya dirasakan berat karena mengantuk Tetapi ia tidak berani tidur, takut serangan bokongan Ia kuatkan bertahan, suara napas Nona Oe Ye di sebelah terdengar Pelahan titik Nona ini seolah mengalami mimpi yang enak Kun Liong ingin menyuluhi mukasi suciye apakah tersenyum atau tidak Namun ia khawatir menerbitkan kecurigaan musuh di bawah Pemuda ini hanya memegangi bahan api yang selalu dibawanya dalam kantong Dekat Fajar tidak tertahan ia jatuh tertidur karena sangat lelahnya Baru beberapa saat ia merasa hanikmat tidur, telinganya mendengar suara ribut masuk ke dalam gua Si pemuda terbangun kaget, kedua matu yang masih sepat segera melihat banyak binatang bersayap kecil menyerbu memasuki mulut gua Li Song pun terkejut si Nona mengira musuh menyerbu masuk Waktu menegasi ternyata hanya codot, sejenis kalong kecil yang makanannya bangsa buahan pula, belaka Binatang ini memang biasa keluar malam, kalau siang tidur Maka kemarin malam kedua muda murid tidak menemuinya, binatang tersebut sedang mencari makan Kini Fajar tiba mereka kembali ke sorangnya Berpuluh ekor terbang mendatangi terus menggamblok ke dinding gua dalam Codot ini seakan berdempet berdesakan menempel di atas Sinar Fajar menerangi keadaan seluruh gua Metukun Leong menjalari memperhatikan Ia heran akan keadaan gua itu, dalamnya hanya beberapa tumbak saja Kebagian dalam agak lebih melebar dari bagian di mulut gua Di ujung terdapat bagian yang melengkung, berbeda dengan bagian lain yang rata Di sini terdapat batu empat persegi, besarnya sepemelukan orang Batu ini menggeletak seperti sengaja diatur demikian untuk biasa tempat duduk Lebih istimewa batu itu dibagaikan diukir sisinya Waktu metusi pemuda memperhatikan dinding gua di hadapannya yang termasuk di bagian kiri Matanya tertumbuk pada pahatan orang di dinding ini Yang dipahat sangat menonjol dari batu dinding, bentuknya seperti orang sedang pukulan Karena sudah lama atau tua tampak agak kabur Kun Leong jadi teringat cerita sering ada orang lihai bersembunyi Kemudian secara diam menuliskan dan membeber kepandayan silatnya di tempat persembunyiannya Mungkin juga ini termasuk salah satu kejadian serupa itu Ih, tanpa sadar ia berseru tertahan Li Song masih enak menyendarkan kepala ke pundak si pemuda, dia heran Nona Oe Yee mengangkat kepala, dia memandang Kun Leong seolah bertanya minta penjelasan Sutee ini tidak dapat menjawab seketika, tangannya menunjuk ke dinding gua Li Song cepat menoleh ke arah yang ditunjuk Untuk herannya dia berbangkit memperhatikan lebih tegas Si Nona ingin meneliti bentuk pahatan tersebut kakinya bertindak menghampiri Keheranan seperti si Nona Kun Leong pun bangun ingin mengetahui Sambil berdiri dari duduk terlebih dahulu ia melongo ke bawah Ji Yee, Kiam dan Tiat Gou masih tidur, si orang Sutee tidak kelihatan bayangnya Waktu Kun Leong memperhatikan kesebelah depan sana ia melihat Kim Poan keampit asik berlatih silat Senjatanya menyambar dan diputar laksana Garuda menyerang mangsanya Si pemuda tertarik berbareng kagum, kepandaian orang tua si Lim sungguh bukan sembarangan Kun Leong tidak sempat memperhatikan lebih lanjut Li Song sudah memanggil Perasaan ingin tahu lebih menarik perhatian untuk mendekati Seng Su Chie Selewatan ia masih melihat Ji Kiam serta Tiat Hose yang menggeliat mulai bangun Terima kasih telah menonton!